Mawar putih kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Memilih untuk setia di samping istrinya, Wawan Zainal, aktor terkenal Ariel Zafril, tidak mahu merusakkan kebahagiaan rumah tangganya gara-gara kehadiran orang ketiga. Menurut Ariel, selain istri, anak-anaknya juga bakal menerima kesannya sekiranya rumah tangga mereka tidak lagi harmoni. Soal orang ketiga ini, segalanya bergantung kepada individu itu sendiri. Perkara ini tak akan berlaku kalau bertepuk sebelah tangan. Bagi saya pula, saya akan selamanya setia bersama Wawah, hanya ajal yang dapat memisahkan kami. Itu yang saya harapkan. Saya mohon juga para peminat, doakan kesejahteraan ke keluarga kami. Ditanya adakah Ariel sering menerima mesej-mesej nakal di laman sosial Bapak kepada empat orang cahaya mata ini? Menganggap perkara tersebut sebagai normal. Rasanya, bukan saya seorang saja artis yang menerima perbagai mesej di media sosial. Ada juga yang menghantar gambar tidak senono. Saya anggap mereka ini sebagai skema yang cuba ambil kesempatan. Dia mengharapkan kita balas perkara yang sama. Kemudian, mereka gunakan untuk mengugut kita demi uang. Saya rasa, kebanyakan video yang tersebar itu adalah gara-gara mereka ini yang ujurnya lagi. Bila orang menjadikan kami ini pasangan contoh, saya anggap itu sebagai perkara positif. Buat hubungan kami, ia juga ibarat satu tanggung jawab buat kami untuk sentiasa menjadi contoh yang terbaik, katanya lagi. Berkongsi mengenai rahasia kebahagiaan, Ariel mendedahkan dia dan Wawah tidak akan bergaduh terlalu lama. Sekiranya mereka tidak bersependapat. Kita kena berperangai seperti budak-budak. Tak perlu nak terlampau serius. Sebolehnya, kita kongsilah minat yang sama. Tak sependapat itu perkara biasa. Kalau kami bergaduh, saya jarang pujuk. Kami akan redah sendiri. Tetapi jangan biarkan pergaduhan itu berlarutan sampai hari berikutnya. Terima kasih telah menonton!